Saudara debit air di Bendung Katulampa naik tadi malam. Sampah pun menumpuk di pintu air Manggarai pagi tadi. Banyaknya material sampah bawaan dari hulu menyebabkan sampah di pintu air yang diangkat dari Kali Menggunung pagi tadi. Sampah seperti kayu besar dan bambu menyangkut di pintu air membuat petugas bekerja ekstra mengangkat sampah menggunakan ekskavator. Debit air yang tinggi yakni 790 atau status siaga membuat sampah dengan cepat sampai ke pintu air Manggarai. 11 dumtruk atau 231 kubik sampah telah dikeruk dan dibawa ke penampungan sementara di Jalan Printis Kemerdekaan. Pemantau air mengimbau warga di bantaran Kali untuk bersiap karena debit air masih tinggi yang bisa menyebabkan banjir kiriman dari Bogor. Untuk pengantisipasi datanya sampai yang sekarang ini kita sedang lakukan evokasi pengangkatan. Untuk sementara kita nanti naikkan dulu ke area investment kita sementara di sini. Setelah itu nanti kita potong-potong dan kita angkat ke armada. Untuk hari ini kita sudah angkat 11 tipar besar ya. Dan untuk sementara sampah ini kita taruh di Jalan Printis Kemerdekaan dan nantinya akan kita bawa ke TPA Bandar Gebang terakhir ya. Ini kan dilihat sampahnya materialnya kayu-kayu.